Terima kasih masih di Netdoblas di Denmark, ada pensil dan kartu capan yang bisa menumbuhkan tanaman. Nah ini menarik sekali karena ada bunga, aneka macam tanaman herbal, sampai cabai juga ada. Dan inovasi ini cocok untuk memotivasi budaya menanam untuk masyarakat urban. Jangan heran jika ada tanaman tumbuh dari pensil yang ditanam di pot. Sebenarnya bukan pensilnya yang tumbuh, melainkan benih yang disimpan di dalam pensil ini. Inilah produk asal Denmark bernama Sprout, karya Michael Stossholm. Tak hanya pensil, melainkan ada juga kartu ucapan, bahkan stiker. Hal ini agar hadiah yang diberikan memberikan kesan alias tak terlupakan. Hadiah unik juga berikan pesan bahwa suatu barang dapat digunakan lagi, bahkan dapat memberikan arti baru bagi kehidupan. Send a card that can be planted, so that you know people, people actually read your Christmas card. But they will also plant it afterwards, they'll grow flowers in their pot or in their garden. And whenever they see those flowers, they'll remember those were from the Christmas card you sent last Christmas. Rahasia agar benih yang disimpan dapat tumbuh, terdapat pada tutup kecil yang dapat terurai. Sedangkan agar benih tetap hidup, di dalam pensil dicampurkan media tanam gambut. Pun gambutnya khusus, bisa mengembang saat basah, sehingga benih tanaman dapat berkembang pula. Rautan pensil juga dapat ditaburkan sebagai pupuk. Benih yang disimpan sudah dipastikan memiliki kualitas yang baik. Pembeli dapat memilih tanamannya. Kini tersedia pensil dengan benih seperti bunga marigold, tanaman herbal seperti koriander, min, hingga cabai. Chili pepper adalah sangat popular, at least di Denmark pada saat ini. Dan orang-orang suka mempunyainya. Tapi ini sangat membutuhkan karena membutuhkan kemuruan tinggi, dan membutuhkan kecepatan sekitar 30 C. Jadi ini sedikit lebih panas daripada di dapur Anda atau di mana Anda pergi. Produk ini awalnya adalah karya magang mahasiswa Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. Kini produk telah dipasarkan di seluruh dunia. Namun mayoritas di Eropa. Dalam sebulan, rata-rata terjual sekitar 300 hingga 400 ribu pensil. Wah saya ngeliat tayangan tadi jadi ingat siap The Martian. Kenapa tuh? Oh mereka dia menanam kentang ya? Menanam kentang dimasuk untuk bertahan hidup. Tapi sayangnya tadi gak ada kentang ya, cuma ada cabai ya? Tadi ada cabai. Kalau orang Indonesia butuh cabai untuk bertahan hidup. Benar-benar. Karena makanan gak berasa kalau gak pedas ya kan? Tapi sayang banget dia belum masuk Indonesia sepertinya ya. Tapi ini bisa jadi ide juga. Kali mahasiswa-mahasiswa di Indonesia bisa mengembangkan idenya, mungkin dibikin inovasi lebih kreatif lagi. Kali mahasiswa di Indonesia bisa mengembangkan idenya, mungkin dibikin inovasi lebih kreatif lagi.